Intro Bencana alam selain menelan korban jiwa, juga menghancurkan sebagian infrastruktur, pemukiman, bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ekonomi masyarakat. Termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan. Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap bencana alam adalah anak-anak, karena secara fisik dan mental masih dalam masa pertumbuhan. Salah satu cara untuk menghilangkan traumatis pada anak-anak korban bencana adalah dengan cara trauma healing. Salah satu tim psikologi DBTI mengutarakan, kegiatan trauma healing yang diberikan pada anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Beberapa kegiatan dapat diterapkan pada anak-anak, antara lain bernyanyi, bermain, dan menari bersama. Kita sudah menangani P3K-nya ya, untuk penanganan cepat untuk anak-anak, kembalikan mereka segera ke dunia bermain ya, dunia anak-anak seperti di masa depan, jangan sampai terganggu. Itu P3K kita yang harus kita lakukan, segera mungkin. Jadi begitu terjadi peristiwa kemarin, anak tidak boleh berlalu-lalu dalam kesedihan, di dalam traumanya. Jadi saya juga butuh dukungan orang tua, untuk bisa men-support anak-anaknya, sehingga anak tidak terlalu lama ya, sama saat kesedihan seperti itu. Terus kemewatan juga pada orang tuanya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!